ini teman-teman kita cuma nyalain 3 kabinet aja 3 kabinetnya adalah potongan video di pojok secuil makanya gambarnya itu kayak kepotong ya halo teman-teman balik lagi di channel youtube anak agung dua arsana hari ini kita ngerakit videotron lagi dan kita hari ini ngerakit dari awal per kabinet ya jadi kita akan jelasin apa saja yang diperlukan dan dilakukan untuk bisa merakit sebuah videotron videotron itu simpelnya itu tv-tv yang besar di pinggir jalan gitu nah bahan-bahan yang teman-teman perlukan untuk bisa membuat sebuah videotron jadi teman-teman harus menyiapkan power supply jadi power supply-nya ini tergantung dari apa namanya panel yang digunakan berapa daya yang diperlukan oleh panel LED metricnya RGB-nya gitu ya jadi disini saya menggunakan power supply 5V 40 ampere kita akan pakai 2 ampere walaupun nanti ampere-nya gak sampai 80 ampere total tapi kita akan jaga-jaga aja kita pakai power supply ini 2 biji per kabinetnya terus kita perlu sebuah receive card namanya nah receive card ini diperlukan 1 unit per kabinetnya tapi kalau teman-teman tidak menggunakan kabinet teman-teman bisa gunakan 1 receive card ini sampai ke 16 baris ya sampai 16 baris panel LED metric tapi karena kabinet saya cuma support untuk sampai 4 baris jadi cuma kepakai nanti 4 baris aja nah itu kayaknya pemborosan banget gitu ya teman-teman sebenarnya kalau pakai frame aluminium gitu ya itu bisa panjang pakai 1 receive card ini gitu nah keunggulannya menggunakan kabinet ini kita bisa menyewakan videotronnya secara terpisah dengan ukuran custom gitu jadi tinggal copot per kabinet di rakit seperti ini nah itu bisa jadi bisa memudahkan kita dalam penyewaan videotron tapi kalau videotronnya fix tempatnya dan ukurannya itu lebih baik dirangkai menggunakan frame aluminium biasa aja jadi menghemat biaya untuk pembelian receive cardnya gitu jadi ini kalau pakai kabinet perlu 1 unit per kabinet terus kita perlu juga namanya sender cardnya sender cardnya seperti ini di belakangnya ada konektor seperti ini out ada 2 in ada 1 nah ini bisa sinkronus bisa unsinkronus maksudnya apa? jadi dia bisa menampilkan di videotron apa yang ditampilkan di port HDMI jadi yang menuju ke layar apa yang ditampilkan menuju ke layar itu yang bisa ditampilkan secara langsung live nah itu agak berbahaya karena kalau komputernya di remote itu diganti pakai video triple X itu yang bahaya jadi bisa diganti juga yang mode videonya itu disimpan ke memori bisa lewat USB atau memori internalnya ini memori internalnya kalau nggak salah 8GB atau 16GB saya lupa ya ini jadi pakai HD A5 untuk sender cardnya untuk receive cardnya kita pakai yang R516T seperti ini nah selain itu sender card receive card power supply kita perlu juga panel LED metricnya atau panel RGB RGB nya ini panel RGB nya kita menggunakan panel yang P2.5 P2.5 itu detail banget kalau kita taruh walaupun di indoor biasanya di bandara-bandara pakai P2.5 kalau teman-teman bisa pernah ketemu di bandara itu pakai P2.5 yang di mungkin di lobby gitu ya nah ini kita perlu banyak per kabinet ini itu perlu 8 panel RGB seperti ini nah sedangkan kalau yang ini itu menggunakan P4 ya jadi P4 jadi dia pixelnya lebih kelihatan jadi itu lebih cocok untuk yang indoor tapi jarak jauh ini pakai kabinet juga jadi pemasangannya seperti ini kabinetnya disusun pada saat kita mau nyewain dicopot lagi dirakit lagi di tempat tujuan gitu nah selain itu kita juga perlu konektor-konektor kabel power seperti ini biar mempermudah kita untuk perakitan nanti copot pasangnya lebih mudah nah ini konektornya khusus dipasang di kabinetnya disini ya untuk datanya juga seperti ini in out bebas yang mana powernya juga in out bebas yang mana karena nanti dia di paralel sedangkan datanya disini sudah ada masuk nah itu dia terus gimana cara perakitannya kita langsung aja masuk ke video perakitannya nah pertama-tama kita siapkan yang perlu kita siapkan adalah kabinetnya karena disini kita akan membuat videotron yang bisa dibongkar pasang atau bisa disewakan per kabinet jadi kabinet ini terbuat dari bahan aluminium cor gitu ya jadi dia kokoh banget cuman tutup belakangnya ini dia bahannya plastik dan disini kita mau copot dulu cover belakangnya atau tutupnya untuk mempermudah kita dalam perakitan teman-teman bisa lihat disini bahannya benar-benar aluminium solid kokoh tapi ringan tapi tetap ringan gitu teman-teman ini kita copot dulu taruh nah di dalam kabinet ini ada rangka atau tulang-tulang yang membuat kita untuk mempermudah kita untuk memasang panel ledmetriknya dan disini juga sudah disediakan lubang-lubang yang pas banget dengan panel ledmetriknya nah untuk satu kabinetnya teman-teman memerlukan 8 blok panel RGB untuk yang P2,5 P2,5 maksudnya adalah jarak pikselnya antar pikselnya itu 2,5 mili gitu ya disini kita memerlukan 8 blok yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8 nah sebelum pemasangan kita lebih baik memasang kabel datanya dulu karena pada saat panelnya sudah terpasang itu kabel datanya susah banget masangnya ini yang di baris atas itu kita pakai kabel data yang panjang kenapa? karena controller atau receive cardnya kita akan taruh di tengah sehingga kabel yang paling atas gampang untuk sampai ke receive cardnya setelah dipasang seperti itu kita coba paskan disini sesuai dengan lubang nah disini teman-teman bisa lihat lubang bautnya pas dan disini harus disesuaikan karena bisa ini masih bisa bergeser ya 1,2 mili masih bisa bergeser jadi itu kalau kita salah pasang dia bakalan ada celah-celah yang gak enak banget kalau kita ngeliat ini kita pastikan dia sudah lurus dengan kabinetnya baru kita mulai pasangkan baut 3 mili seperti ini nah ini bautnya jumlahnya ada banyak kita pasang dulu ini sebenarnya harus ada 2 orang satu yang melihat di bagian depan satu yang membaut yang di bagian depan itu bertugas untuk meluruskan panelnya biar tidak ada celah ini kita rakit dulu teman-teman nah setelah kepasang semua panel seperti ini dan di bagian ujung-ujungnya ada kabel data seperti ini ini biar gampang kita nanti masang ke receiver cardnya terus dipastikan juga disini dot pixelnya itu tidak ada renggangan karena kalau ada gap ya gitu karena kalau ada gap dia bakalan jelek banget ada garis hitam nanti di layarnya ini rasain resapi kalau sudah kita pasang bautnya semua nah ini semua bautnya kita pasang sekarang nah ini banyak banget bautnya ya satu panel itu bisa bisa berapa ini wah lebih dari delapan banyak banget pokoknya nah kabel antar kabel data antar panel juga kita pasang ini gak mungkin kebalik teman-teman karena ada coaannya coaan seperti ini jadi gak mungkin banget kalau kebalik gitu dan kabel powernya juga dipasang dulu power supply nanti bisa belakangan power supply kabel power juga gak mungkin kebalik karena ada coaannya juga gitu jadi merakit videotron ini dibilang ya gampang-gampang susah ya jadi semua harus dipasang dulu nah lalu kita disini seperti yang saya katakan tadi menggunakan dua buah power supply 5V 40A yang kita letakkan biar bisa dia dibaut di bracketnya terserah teman-teman mau bautinnya kayak gimana atau mungkin pada saat pembelian kabinet ini dapat bracketnya juga bisa dipakai tapi disini kebetulan kita gak ada jadi kita baut ke rumah bautnya jadi mungkin agak-agak miring gitu dia pemasangannya tapi gak apa-apa nah untuk pemasangan kabelnya kabel power ini gitu ya ini juga gak bakalan mungkin kebalik kecuali teman-teman salah ngebaca di casingnya di casingnya udah ketulis Vmin dan Vplus jadi jangan sampai kebalik positif negatifnya dan juga jangan sampai kebalik mana yang DC mana yang AC disini udah ketulis juga L dan N yang artinya line dan netral untuk listrik AC sedangkan Vmin dan Vplus adalah untuk DC nya jadi harus dilihat juga jangan sampai kebalik ini kita pasang dulu sudah pasti kabel merah adalah Vplus kabel hitam itu adalah Vmin nah disini teman-teman bisa lihat ya kabelnya gak mungkin kebalik merah positif hitam negatif yang disana juga terus kabel datanya seperti yang saya bilang disini bisa sampai 16 baris cuman yang kepake 4 aja karena kita menggunakan kabinet nah itu dia jadi teman-teman kalau bikin videotron yang ukurannya fix lebih baik jangan pake kabinet seperti ini itu lebih hemat jauh harganya lebih hemat tapi kalau pake kabinet memang jauh lebih mahal cuman pada saat penyewaan kita menyewakan itu bisa dilepas pasang ini kita lanjut dulu nyambung kabel kabel yang lain kabel data kabel power nah teman-teman untuk kabel datanya ada dua konektor ethernet nah disini juga gak ada tulisan mana input mana output nah karena gak ada itu sebenarnya teman-teman bisa bebas terserah yang mana itu sebagai input mana sebagai output bisa ditukar-tukar jadi nanti dia sistemnya yang mendeteksi otomatis mana yang input mana yang output karena ini kabinetnya bakalan dirangkai secara seri gitu ya ini sebagai contoh saya mau pasang ini disini juga bisa disebelahnya juga bisa gak masalah jadi kebalik itu gak bikin dia gak nyala ya nanti kita bisa ubah dia di settingan program seperti saya masang seperti ini aja oke nah ingat untuk kabel-kabelnya kalau terlalu panjang seperti ini bisa di kabel tis atau diikat nah disini kita menggunakan konektor khusus mana lagi satu nah ini jadi soket kayak gini kita pakai ini memang biasa dipakai di kabinet videotron tapi biasa juga di casing-casing perangkat elektronik yang dayanya besar-besar ya kayak gini lengkap dengan groundingnya juga line netral pasang netral grounding kayak gini kabelnya udah kita buat jadi tinggal colok kesini nah ini kita solder jadi dia paralel input output gitu ya jadi kalau buat yang di seri kayak gini powernya keluar masuk keluar masuk gitu deh terus lanjut solder dan satu kabelnya ini masuk ke power supply paralel juga ke power supply lainnya nah ini kalau sudah selesai dirakit ini baru 3 kabinet itu lagi 2 sebenarnya total ada 18 kabinet untuk 4 meter kali 2 meter tapi ini kita mau videoin secara minimal dulu nah disini teman-teman lihat konektor datanya kita bisa sambungkan coba disambungin jadi anggap saya saja ini sebagai output dipasang masukin ke kabinet selanjutnya sebagai input gitu ya dipasang terus selanjutnya dan lanjut seperti itu terus sesuai dengan konfigurasi di softwarenya nanti kita lihat di softwarenya seperti apa kebalik nah kayak gitu untuk powernya pun juga sama jadi mengular dia maksudnya saling keluar masuk gitu ya jadi ini masuk ke situ terus lanjut lagi ke kabinet selanjutnya nah seperti itu lalu untuk di kabinetnya ini tidak ada pengaturan sama sekali teman-teman ya tidak ada pengaturan yang harus kita lakukan di kabinetnya tapi yang akan kita program atau kita atur adalah di bagian sender cardnya di bagian ini ya jadi di bagian sender cardnya untuk itu saya sediakan dulu laptopnya nah teman-teman untuk konfigurasi dari video sendernya atau sender cardnya teman-teman bisa lihat dari laptop saya itu karena gak ada ethernet kita menggunakan kabel usb to ethernet kabel LAN-nya masuk ke bagian LAN-in jadi ke bagian LAN-in lalu oke ada balapan disini lalu untuk bagian out-nya kita sambungkan langsung ke kabinet yang pertama ya dan terus loncat kabinet kedua loncat kabinet ketiga ini sender card ini support sampai di resolusi 4K teman-teman bisa lihat bisa di resolusi 4K videotronnya lalu yang akan kita buat 4x2 meter adalah resolusinya di 1536x768 gak sampai HD ya HD gak sih oh HD ya sampai di hack definition aja cuman hack definition ini kan 18 kabinet kita cuma ngetes 3 kabinet aja nih nanti gitu ya kita sudah setting dulu pertama kita harus setting dulu ya kabinet yang kita gunakan resolusinya berapa ini di bagian sini di bagian sini screen setting pertama ya terus lalu kita setting di bagian hardware ini minta password passwordnya adalah 168 oke pastikan harus sudah terdetect sender card yang kita gunakan disini saya menggunakan A5 dia sudah terdetect A5 seperti itu lalu screen configuration masuk ke sini teman-teman bisa load settingan panel bisa load settingan panel kalau ada kalau nggak ada bisa di setting manual kalau sudah di setting teman-teman bisa klik tombol send gitu ya maka dia akan menampilkan di layarnya disini teman-teman bisa lihat tapi gambarnya agak aneh ini agak aneh itu juga rusak karena kita belum setting ininya nah ini dia setting posisi dari setiap kabinet satu blok ini satu kabinet jadi dia mengular S untuk out 1 mengular S untuk out 2 nah ini kita tinggal klik send dulu terus nah ini masih nggak mau nyala nih coba kabel lannya ganti biasanya kalau sudah desain ini kalau sambungannya bagus dia bisa langsung tampil jadi ternyata kabelnya belum kepasang di kabinet gimana sih kerja sudah ya kita ulang kita ulang kita nyalakan lagi ini belum di setting biar gambarnya nyambung nah gambarnya masih belum nyambung terus kita klik disini tombol send maka gambarnya langsung nyambung ya teman-teman bisa dilihat ini warna yang aneh ini kalau teman-teman perhatikan ada warna aneh itu karena frame rate nya belum di setting yang mungkin ini ya frekuensi nya frekuensi bisa di setting sebenarnya cuman kita biarin aja karena dilihat dari mata masih oke cuman dari kamera dia nggak terlalu bagus nah sekarang kita masuk ke cara upload video disini kita tambahkan program video dulu ada di atas ini bisa video bisa foto bisa teks tulisan animasi office ada banyak sebenarnya ya ada cuaca juga tapi saya akan coba untuk masukkan video kita klik bagian video lalu di bawah sini kita masukkan video yang ingin kita upload jadi disini sistemnya upload kita ambil black pink sudah muncul seperti ini ini resolusinya adalah untuk di 2 meter kali 4 meter tapi paling nanti kepotong dikit ini kita sudah selesai kita klik tombol send di atas ini kita klik tombol send maka dia akan send kita lihat nah seperti yang saya katakan ada putihnya di atasnya itu karena memang videonya ada putihnya di atasnya tidak bisa yang 3 panel 3 kabinet aja 3 kabinet ini adalah potongan video di pojok secuil makanya gambarnya itu kayak kepotong karena nanti ini panjangnya bakalan 6 kabinet kebawahnya itu 3 kabinet besar banget nanti mungkin kita videoin ulang yang mau pesen yang mau pesen silahkan silahkan siap mengirim ini kayaknya frame rate kameraku coba diganti nah ini mungkin kalau terlalu terang terlalu terang bagaimana caranya isonya 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 kita turunkan nah ini teman-teman bisa lihat detail banget detail banget ini belum yang 4K ini masih yang full HD ini pun sepotong tidak full layar nah seperti itu proses perakitan videotron dengan sangat mudah bisa kita lakukan jadi teman-teman kalau mau merakit videotron tinggal beli spare partnya aja bisa oke terima kasih sudah menyaksikan jika teman-teman tertarik ingin memesan bisa hubungi dodo katanya biar bisa pakai beli oli mobil ya sampai jumpa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati